hai sahabat ragaria kembali lagi di channel youtube kita ragaria buat para sahabat ragaria tonton terus video video kita tonton terus sampai habis jangan pernah di skip dan jangan lupa di subscribe like, share, and comment ya guys buat para sahabat ragaria yang belum subscribe bisa langsung di subscribe dan jangan lupa nyalai loncengnya buat notifikasi ya guys hari ini kita mau review rafet yonex rsaber 11 ya guys ini dia ini bentuk coveran tasnya ya guys ada tulisan yonex dan rsabernya di bagian tasnya ini langsung aja kita buka ya guys nah dianya seperti ini yonex rsaber 11 ya guys yonex rsaber 11 nah ini dianya pastikan ada kertas covernya seperti ini ya guys yang ada di bagian frame nya karena dia di belakang itu ada informasi teknologi dari raket rsaber ya guys ini ada salah satu keonggulan dari raket rsaber ini bisa yang masih ada seperti ininya di rumah ya guys yang punya para sahabat ragaria bisa dicek dan bisa dibaca ya guys ini langsung aja kita buka guys kita akan memberikan sedikit informasi dari raket yonex rsaber 11 kita ke bagian end cap bawah disini warna hijau dan logo yonex nya berwarna putih ya guys dan di bagian logo di bagian bawah logo yonex nya ini ada tulisan jepang ada tulisan jepang dianya yang made in jepang pasti ada tulisan bawahnya ini ya guys untuk size grip nya disini tertera itu dia g5 guys nah ini dianya nyaman banget untuk penggaman dewasa karena hampir rata raket yang sering kita gunakan itu dia size grip nya itu g5 ya guys karena dia pas banget untuk digenggam nya dan di bagian handle disini ada hologram sunrise disini ada hologram sunrise dan kita ke bagian kun nya di bagian kun nya ini ada spesifikasi raket yonex nya ya guys untuk size grip nya dia tadi g5 beratnya 4U nah sudah kita timbang beratnya ini 86 gram ya guys nah itu pasti akan ada range ada kurang lebihnya sesuai dengan timbangan para sahabat ragaria masing-masing ya guys nah disini untuk tension nya tertera itu 19 sampai 24 lbs jadi maksimalnya 24 lbs ya guys dan untuk spesifikasi nya ini dia tidak sticker guys ini dia langsung diukir di bagian kun nya kita coba kita gosok ya guys dan pastinya ada logo pbs i nya guys di bagian atasnya ada logo pbs i dan ada hologram yonex dan ada nomor seri raket guys di bagian sini ada nomor seri raket dan nomor seri raket nya ini juga bukan sticker ya guys ini dia langsung diukir di raket nya dan ukirannya itu sangat rapi ya guys dan kita ke bagian sub ini sub nya ini sub nya lebih besar daripada voltrik ya guys yang semalam sudah kita review disini ada tulisan made in japan guys ini raket nya made in japan lalu disini ada teknologi guys ini dia ada kelebihannya teknologi nya nanoscience event balance long size nah dia lebih panjang ya guys untuk ukurannya disini juga ada disini kan ada arsa bersebelas nah di bawahnya itu ada tulisan high modulus grafit plus ultra pbs untuk di bagian sub nah ini kita langsung aja ke bagian frame ya guys di bagian frame bawah disini ada logo yonex nah logo yonex nya itu berwarna gold guys berwarna gold untuk grommet nya ini dia ada 76 holes jadi dianya satu lubang satu senar guys jadi dia meminimalisirkan adanya gesekan pada senar jadi senarnya itu awet ya guys dan disini ada teknologi nya juga ya guys di bagian frame nah ini salah satunya ada CS carbon nanotubes neo nah di bagian guys di dalam ada tulisannya kecil ya guys dia tidak terlalu jelas karena tulisannya itu berwarna merah dan dasarnya itu hitam kelihatan ya guys ini dia nah carbon nanotubes neo nya ini dia peningkatan daya tahan dan fleksibilitas di bagian frame ya guys jadi frame nya itu bisa kembali bentuknya seperti semula B nya kembali semula dengan cepat ya guys nah jadi itu dia salah satu salah satu keunggulan dari raket arsaber 11 dan disini juga ada tulisannya sonic metal dan bentuk frame nya dia nya isometric ya guys selalu ada ini di bagian frame atas ya isometric dan untuk warnanya guys ini dia warnanya red white nah ini dia dia campuran warna merah dan putih ya guys nah warnanya itu dia nya mengkilap mengkilap ya metal dia mengkilap warnanya dia glossy guys jadi warnanya itu semakin mewah untuk panjang raket nya 6-7 5 mm ya guys dan ini dianya seperti yang pertama tadi ada bonus tas 1 ruang jadi ya papionix arsaber dia hanya raket dan tasnya saja ya guys dan tasnya itu dia sudah dilapisi dengan busa guys jadi aman banget untuk raket kita dan jangan lupa yang masih menyimpan kertas bagian frame depannya ini guys ini cover frame nya nah ini bisa dibaca guys walaupun ini dia tulisannya gak tulisan Indonesia ya guys jadi buat yang ngerti nah ini bisa dibaca ya guys jangan langsung dibuang oke guys itu tadi sedikit review dari raket video next arsaber11 kalau ada yang salah bisa dimaklumin dan sayangnya kita minta maaf dan bisa juga yang mau tanya-tanya bisa langsung aja komen dan bisa kasih saran untuk youtube kita bisa juga via 0822 7288 7272 bisa cek juga di website kita www.ragaria.com atau yang melihat barangnya langsung bisa datang aja ke toko kita ragaria jalur sekomo nomor 72 oke guys ragaria solusi olahraga terima kasih selamat menikmati